Assalamualaikum pemirsa oke kali ini saya sedang memperbaiki sebuah kipas angin dinding kipas angin dinding merek Sanex dengan kerusakan mati total ini kelihatannya untuk kipasnya masih baru ya masih bersih dan ini sudah saya buka tutupnya dan untuk kerusakan semacam ini biasanya yang rusak itu bukan saklar ataupun kabel ya karena kondisinya masih bagus dan seperti baru di saklarnya ini jarang sekali rusak namun untuk kerusakan mati total yang sering rusak adalah thermo-fuse-nya atau si kering suhu ada pula yang menyebut fuse thermal-nya yang berada di dalam dinamo ini biasanya menempel di kumparan tembaganya ya fungsinya untuk mencegah dinamo yang terlalu panas biasanya kalau terjadi panas di dinamo tersebut si kering tersebut akan putus dan kipas angin akan mati total karena fungsinya thermo-fuse tersebut adalah sebagai pengaman ya supaya tidak terjadi kebakaran oke langsung kita bongkar saja dinamo ini oke sudah kita bongkar dan untuk termo-fuse atau fuse thermal-nya ini berada di dalam sini ya biasanya menempel di kumparan ini kita buka dulu dan hati-hati membukanya jangan sampai untuk sambungan dari tembaganya terputus karena akan repot menyambungnya kembali selamat menikmati oke sudah mulai terlihat ini malah memasangnya masuk ke dalam dinamonya ini lebih susah kita ambil kita lihat ini fuse thermal-nya atau si kering suhu komponen ini akan putus jika terjadi panas yang berlebihan di kumparan dinamo ini ya kumparan tembaganya bisa disebabkan karena kipas terlalu lama dihidupkan ataupun kondisi tembaga atau kumparan ini yang sudah tidak baik dan bisa juga dari baling-balingnya yang seret ya atau tidak lancar muternya atau di as atau laharnya bearingnya sudah macet ini pun akan putus biasanya benar-benar harus hati-hati untuk mengambilnya supaya tidak putus ini tembaganya kecil ya selamat menikmati oke ini komponennya untuk memastikan kita cek menggunakan multitester bisa dengan kali 1 kilo ohm bisa dengan kali 10 ohm terserah tidak perlu dilepas dulu juga bisa dan kita saksikan jarum tidak bergerak sama sekali ini bisa dipastikan bahwa komponen ini rusak oke di konten-konten video yang lain atau di channel-channel sebelah banyak sekali yang langsung menyambungnya ya langsung disambung tanpa adanya komponen ini dan ada pula yang tanpa membongkar langsung disambung dari tegangan utama langsung ke kapasitor itu pun jadi ya namun untuk saran saya lebih baik kita mengganti ini karena ini ada fungsinya bagaimanapun dari standar pabriknya pemasangan komponen ini mempunyai tujuan yang baik yaitu supaya jika terjadi panas berlebihan di kumparan ini maka komponen ini akan langsung terputus dan kipas angin tidak terhubung ke listrik namun jika ini langsung disambung ataupun dengan menggunakan trik jumper kabel dari tegangan utama ke kapasitor ini biasanya ya di konten-konten lain banyak itu berbahaya dan bisa menimbulkan kebakaran karena saya sudah pernah mengalaminya dan melihat dengan mata kepala sendiri kipas angin terbakar gara-gara ini disambung langsung sementara kondisi kumparan ini sudah panas maka dari itu saya sarankan jika terjadi kerusakan di thermofuse atau fuse thermal ini diganti saja ya sesuai standar pabriknya oke ini ditulisannya 130 derajat celsius 250 volt langsung kita ganti ini saya masih banyak persediaannya ini juga sama ya 130 derajat celsius 250 volt artinya pada suhu 130 derajat ke atas maka thermofuse ini akan putus atau mati oke nanti kita bungkus kakinya menggunakan kulit kabel ini supaya tidak korslet oke seperti ini ya sudah kita bungkus menggunakan kulit kabel selanjutnya kita lilitkan disini ini tidak perlu disolder juga boleh karena sudah kuat ya kita lilitkan nanti dibungkus dengan isolator tapi kalau punya solder ya tentu saja lebih baik kita solder saja supaya lebih kuat selanjutnya selanjutnya kita pasang isolatornya oke kemudian kita masukkan kembali thermofuse nya ke tempat semula ya yaitu di kumparan sini oke sudah masuk dan setelah masuk kita periksa jangan sampai ada kabel tembaga yang terputus setelah yakin tidak ada yang terputus kembali kita tata dulu ya ini ya seperti semula kemudian kita bisa menggunakan kabel tis untuk mengikatnya kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah bergerak ya ini kali 10 ohm menunjukkan nilai sekitar 45 ohm berarti 45 dikalikan 10 ini di posisi nilai 450 ohm untuk impedansi lilitannya ya nanti saat kita mainkan saklarnya tentu saja akan berubah nilainya berarti untuk posisi arus sudah bisa dipastikan masuk ke lilitan tembaga ini atau kekumparan ini ya kita bisa menutup dinamonya untuk mencobanya untuk memasang bautnya kita pasang kendor dulu jangan langsung kencang oke setelah keempat bautnya sudah terpasang dalam posisi kendor bukan kencang ya sekarang kita kencangkan dan ingat cara mengencangkannya adalah kita menyilang ya baut ini dan baut ini dulu jangan seperti ini ya tapi menyilang oke setelah dua baut kita kencangkan kita tes dulu apakah baling-balingnya bisa berputar dengan lancar kita cek ya sudah lancar ini tidak ada yang nyangkut oke sudah bisa lancar kemudian kedua baut yang ini juga menyilang kita kencangkan dulu oke setelah kencang kita pastikan lagi ya untuk baling-balingnya jangan sampai seret oke sudah sudah sangat lancar ini baling-balingnya kemudian kita pasang untuk swingnya ini tidak kita tutup dulu ya bagian belakangnya oke langsung saja kita coba hidupkan kipasnya kita colokin stackernya oke langsung berputar oke kita matikan dan kipas sudah jadi nanti kita tutup bagian belakangnya cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati kemudian oke selamat menikmati selamat menikmati